Intro RCL 957, kami ada bersama anda Selamat pagi sahabat RCL dan pemirsa Kami TV Pada kesempatan pagi hari ini Saya Aska Perdana bersama Aji Permana Tengah berada di desa Cihamerang Di kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi Desa Cihamerang ini ternyata sahabat RCL FYI atau informasinya adalah menarik Karena ternyata desa Cihamerang ini berbatasan dengan Wilayah Banten ya Pak ya Banten Kidul, luar biasa sekali Dan sudah bersama Aska, kali ini adalah Bapak Kepala Desa Cihamerang Bapak Deddy Hermawan Selamat pagi Bapak Selamat pagi Luar biasa sekali, Bapak saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ini memang sebenarnya saya agak kaget ya Pak ya Ternyata barusan itu jalannya agak luar biasa Agak luar biasa Dan ternyata menemukan sebuah tempat yang memang juga Sangat menarik untuk digali ya Pak ya Terutama mungkin kalau kita bicara Sepertinya disini adalah dari sektor pertanian Betul gak Pak? Bapak mungkin Pak Deddy boleh diceritakan sedikit Tentang desa Cihamerang Tentang luasnya itu seberapa luas Kemudian penduduknya itu dominan itu bekerja Atau juga berwirausaha di bidang apa mungkin Pak Deddy silahkan Ya, terima kasih Alhamdulillah pada pagi hari ini Saya bertemu dengan Bapak Aska Aska Dari Kominpo Di sini kan diadakan kegiatan pesan murah desa Alhamdulillah dari GBSM ini Berjalan lancar Dan tadi telah kedatangan Pobabuk juga Antusias warga begitu luar biasa Mungkin untuk perkenalan ya Nama saya Deddy Hermawan Kepala desa Cihamerang Kecamatan Kabupan Dungan Akan sedikit melutarakan Mengenai potensi desa Cihamerang ya Luas desa Cihamerang ini 3.700 hektare Pak Wow Wow luas 2.800 itu Kebun ya Yang lainnya itu Yang sebelah sana itu kan ada Eks perhutani ya Betul Terus sawah juga di sini Luar biasa Hampir 480 hektaren Luar biasa Jalan yang melingkar di wilayah ini Kurang lebih 79 kilo 79 kilo Nah itu di infrastruktur yang Saya sangat rumit sekali gitu ya Luar biasa Sedangkan perekonomian itu harus berjalan Ya Masyarakat menesak harus bagaimana Pak Kades tentang jalan ini Karena ekonomi harus maju ya Betul 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 Pendidikan pun harus maju bagaimana Sedangkan dana kita terbatas Tapi Alhamdulillah kita bisa ya Sampai sejak ini Ya sedikit sedikit ya Pembangunan bisa Terus juga mengenai potensi alam ya di sini Alhamdulillah warga masyarakat ini Itu kan petani Petani Hampir 80% Pak Oh petani Oke Petani Petani Para wijah Seperti Cabai Kacang panjang Ya Kol gitu Buncis Cabai merah kecil Cabai rawit Sekumprit gitu ya Kecuali kentang disitu Portor gak ada disini ya Karena mungkin ketinggiannya ya Iya betul Masyarakat belum memahami Sampai jauh itu Yang dikembangkan adalah potensi Agro pertanian itu Terus padi juga Alhamdulillah ya Disini Terus Memang air penunjang dari Gunung Halimun ini Alhamdulillah Disini ada sungai Citarik Oh ada sungai juga Sungai Citarik Yang Alhamdulillah yang memberikan ya Mempat luar biasa terhadap pasyarakat ya Kita bersyukur kepada Allah SWT Dengan sungai yang besar ini Bisa apa kita bisa Bisa Potensi Baik agro pertanian Ataupun bisa Meskipun kemarau ya Iya betul Ada sungai Alhamdulillah ini Berarti pengairan desa Cihamerang ini Berasal dari Gunung Halimun Gunung Halimun semua Nah pak saya cukup tertarik Dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Cihamerang Terutama dalam sektor Perekonomian masyarakat Bidang pertanian Informasinya adalah Yang saya tahu nih pak ya Kecamatan Kabandungan Adalah salah satu penyuplai Sayuran Dan juga Palawijat terbesar Sekabupaten Sukabungi Betul Betul gak pak? Betul Di desa Cihamerang ini Tiap hari itu Hampir 80 ton Wow Hampir 80 ton Sayur-mayur Jadi Sekarang itu Dialih itu kan Oleh generasi-generasi muda ya Betul Petani Malinea Terus Tengkulak-tengkulaknya juga Petani Malinea juga Jadi Alhamdulillah gitu kan Pempasaran itu Ada yang Pasar Induk Tangerang Selatan Bogor Cibadak Cianjur Banyak lah Berarti sudah dipasarkan Ke pasar-pasar besar Nah pak Kalau kita bicara Dari dampak ekonomi Bagi masyarakatnya sendiri pak Dengan menjadi Salah satu penyuplai Bahan pangan terbesar Sekabupaten Sukabungi Kecamatan Kabandungan Berdampak positif Bagi perekonomian masyarakat Itu sendiri gak pak? Apa maksudnya? Apakah dampaknya Langsung dirasakan oleh masyarakat Atau misalkan Hanya oleh sebagian masyarakat Yang bekerja di bidang itu aja pak? Ya ya Seperti itulah Hanya di bidang itu aja lah Itu Dampaknya Tapi dunia pendidikan pun Gak Gak ketinggalan disini ya Oh di dunia pendidikan pun? Banyak ya Itu Karena disini kan Ada SMK Atijan Itu SMK Pertanian Oh ada SMK Pertanian Ada disini Terus ada pengolahan itu juga Limunti Minuman gitu ya Minunti Betul Betul Disini Terus juga Mengenai penduduk ya Penduduk sini kurang lebih Hampir 8.900 Penduduk 8.000 orang Ya laki perempuan Luar biasa Luar biasa Nah pak Dengan Dengan penduduk yang lumayan besar Kemudian juga mungkin Ada beberapa kendala umum yang dihadapi oleh masyarakat Apa sih pak Yang menjadi Solusi bersama Bagi bapak Terutama mungkin Kalau kita bicara tentang Akses jalan Jalan Itu kan menjadi Bukan untuk desa Cihangera sebenarnya Untuk warga kecepatan Kabandungan itu jalan Jalan Akses 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 jalan yang beruntung Seperti apa pak solusi yang bapak berikan Untuk masyarakat Gini kan kita nih ya Kita kan disini ada Ada juga ya Bantuan dari Star Energy Ya Betul Oh ya Betul Eh ya Star Energy membantu kita Dalam pertahun gitu kan Eh Standarnya membantu Di 13 desa Oh 13 desa Kebandungan ini kan ada 6 desa ya Alhamdulillah dengan 6 desa ini Kita bisa Satu tahun itu bisa Dua Apa Dua Periode gitu ya Alhamdulillah dengan Bantuan dari Star Energy Ya untuk infrastruktur Ada gitu ya Menunjang gitu Selain dari dana DD Gitu kan Dana BANBU Itu ada Alhamdulillah Tapi itu tidak Belum sepadan dengan Kebutuhan yang ada Gitu ya Jadi Yang diharapkan oleh masyarakat Disini Terutama infrastruktur jalan 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 lintas Jalan desa Terus jalan utama Provinsi ya Betul Kajian provinsi Itu yang Yang sangat Ujian sekali Jadi kalau kebandungan itu Wah Siapa ya Bapak nama Gitu nya Terus kita Disini Banyak Objek wisata yang Belum tergali Oh banyak Ada objek Superwisata Cuma kan Seperti curug Ada Terus ada Apa Wisata alam Hutan Ya ada Cuma kan karena jalan Aksesnya Aksesnya Dari sana Tamu Misalnya Menanyakan dulu Pak Jalannya ke sana Gimana Cepat tolong di Apa Di video ko Atau di kamera Aduh Jalannya Seperti itu Jadi Ketika ini Kita menarik Orang luar itu Jalan dulu Gitu ya Mudah-mudahan aja Saya minta kepada Pemerintah Baik pusat Atau daerah Tolong diperhatikan Jalan Oke Luar biasa Untuk selanjutnya Seperti itu Ini kan ada Jalan tembusan juga Kemana Yang ke Banten Gidul Oh yang Yang ke Kasepuhan Yang ke Alam Gelar Gelar Alam Gelar Alam Oh ini bisa tembus Ke Gelar Alam Gelar Alam Ini panjang Dari Pemengpek Desa Cemberang Sampai Gelar Alam Itu 17 kilo 17 kilometer Oke Saya itu Dari dulu Ingin ya Ingin Maksudnya Ingin jalan itu Tembus Pak Betul Betul Kenapa tidak Di Papua juga bisa Kalimantan bisa Kenapa Di Jawa Barat ini Sampai ke Banten Gidul Tidak tembus Jadi kalau tembus Karena disini Itu kan ada Di Desa Cemberang Ada dua Ada dua Komunitas adat Komunitas adat Banten Gidul Dan Komunitas Citorek Yang bertempat Di Ciberem Kampung Ciberem Bersara yang ada Jadi kita kan Kalau nanti Sudah tembus Kesana Ke jalan Ke Gelar Alam Wah Luar biasa Pak Betul Betul Bisa menjadi Salah satu Upaya mendongkrak Ekonomi masyarakat Jadi leluh lintas Untuk warga Gelar Alam Kemudian juga Untuk warga masyarakat Yang ingin ke Gelar Alam Bisa lewat dulu Ke Desa Menjadi tempat Persinggahan Persinggahan Betul Terus kedua kan Ada budaya Budaya Ekonomi Pendidikan Dan sebagainya Kita bisa Bisa apa Bersanding dengan Banten Gidul Betul Jadi saya berharap Kepada pemerintah pusat Daerah Kabupaten Misalkan Tolonglah ini Jalan ini Kesana Itu bisa tembus Aksesnya Betul Betul Pak Kades Luar biasa sekali Ada alam Ada alam Yang belum Terbuka Masih ada potensi besar Yang memang Harus Dibuka Dengan Salah satunya Akses jalan Yang dipermudah Terakhir Apa harapan Bapak Selaku Kepala Desa Cihamerang Terutama Salah satunya Tadi Bapak bilang Dari sektor Jalan Kemudian Apalagi sih Menjadi harapan Bapak selaku Kepala Desa Cihamerang Saya harapkan Pemerintah pusat Dan daerah itu Benar-benar Memperhatikan Kewilayaannya Jadi Apa yang diharapkan Oleh masyarakat Karena Kepala Desa Ketanya Kepanjangan tangan Dari masyarakat Kita dipilih Oleh masyarakat Saya berharap Ingin Terutama Infrastruktur Infrastruktur yang paling utama Karena dengan Infrastruktur yang semakin mudah Perekonomian Bisa terbantu Terbantu Pendidikan juga terbantu Pariwisata Banyak hal yang bisa Memang juga digali Ketika aksesnya Ketika Infrastrukturnya Dipermudah Dan diperbaiki Kalau begini kan Misalkan sekarang Kalau ini udah maju PAD pun Bisa ada PAD Kalau wisata ini Bisa terbangun Terutama tadi Inflas Kalau Inflas yang bagus Mungkin kita akan Membangun wisata alam Dan nanti wisata alam Bisa Bisa Ada PAD Untuk desa Dari hasil Tadi wisata alam Kalau sekarang kan Kita mau Mau dapat PAD Bagaimana Bingung Jalannya juga belum dibuka Sekarang mau ngambil Mau digarak Untuk menjadi Menghasilkan PAD Juga gak bisa Gak bisa Siap Pak Kades Sepertinya gitu aja Obrolan kita Terima kasih banyak Pak Kades Sukses selalu Untuk Pak Kades Untuk Desa Cihar Merang Dan juga terima kasih banyak Untuk sahabat RCL Dan pengirsa Kami TV Sudah menyimak Saya SK Perdana Bersama Aji Permanam Ucapkan terima kasih Dan Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax